Bank umum dan bank perkreditan rakyat Dan ada juga bank kepemilikan Yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik kooperasi Bank milik umum, bank milik campuran Nah, statusnya ada bank devisa dan bank non-devisa Untuk bank penentuan harga Bank dengan prinsip konvensional Bank dengan prinsip syariah Bisa lanjut, Mbak? Ini di modul 9 yang terakhir tentang perbankan dan layanan perbankan internasional Layanan perbankan internasional ada catatan kredit Atau yang disebut dengan letter of credit Terimaan bank, banker Assetans atau penukaran uang, money exchange Ada juga obligasi asing Disini obligasi asing ada Eurubon dan Eros Apa sih? Yang disebut dengan Eurubon Eurubon yaitu obligasi yang dijual ke negara lain Dalam mata uang negara asal Misalkan Contoh obligasi dengan Denominasinya dolar NT Taiwan maksudnya Yang kita jual di Taiwan Jadi bila mana misalkan Suatu Misalkan kita Mendenominasikan dolar Taiwan Itu di negara asalnya Yaitu di Taiwan Nah sekarang Eurusurensi Yaitu Simpanan dalam mata uang Satu negara di luar wilayah negara Contohnya kita Menyimpan uang Atau menabung Uang NT dollar Misalkan di Di Indonesia itu ada perwakilan Atau ada Cabang dari Bank Taiwan Contohnya kayak Sinakras Yang ada di Indonesia Itu salah satu contohnya Terus Pemahaman dalam perbankan dunia Disini ada Bank dunia Atau yang kita sebut dengan Pendanaan Moneter Internasional Internasional Moneter Atau yang kita sebut Sementara itu Sekian dari Saya Atas kekurangannya Saya minta maaf Kalau ada teman Yang kira-kira Belum Jelas Atau mau Dikanyakan Nanti kami bisa Untuk menjelaskan lagi Oke Terima kasih mbak Oke Terima kasih untuk Kelompok 4 Masih ada Waktu Setengah jam Lagi Sekiranya Dari teman-teman Mungkin Ada yang ingin Ditanyakan Silahkan Ke Kelompok 4 Karena kelompok 4 Masih punya Ada sisa waktu 30 menit Untuk pertanyaan Pum, Jangan lupa 放入 Bukum 3 Lagi Yang terpen Dari Sampai Anda Terima Sampai 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 Kik Sampai Sampai Lagi Sampai 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 gimana yang lainnya apa ada pertanyaan masih ada yang kurang dimengerti kalau sedikit saya review aja sebenarnya disini ada dua kegiatan belajar kegiatan belajar yang pertama itu yang sedikit ada perlu pemahaman kalau yang kegiatan belajar kedua itu lebih ke semuanya adalah menghafal jadi sifatnya kalau yang kegiatan belajar kedua itu perlu dibaca hanya untuk dibaca dan dihafalkan tapi kalau yang kegiatan belajar satu ada yang harus dipahami nah itu ada yang tanya silahkan teman-teman kelompok empat untuk menjawabnya itu ada dua pertanyaan yang pertama dari Mbak Car Siti prinsip konvensional dan syariah itu bagaimana mungkin bisa dijelaskan dulu pengertiannya kalau konvensional itu gimana kalau syariah itu gimana dan perbedaannya apa kemudian dari ada lagi pertanyaan dari Mbak Rohmatul Aini David dan itu sebenarnya apa silahkan kelompok empat untuk memberikan tanggapan Halo, Assalamualaikum bisa dengar enggak? Halo, bisa saya coba pertanyaan dari Mbak siapa tadi? perbedaan antara konvensional dan syariah kalau kita kan pernah dengar di Indonesia kan ada bank-bank itu kan terdiri mempunyai prinsip prinsip konvensional dan syariah kalau konvensional ini kalau menurut saya itu apa ya prinsip ini didasarkan atas keuntungan gitu konvensional dari kata konvensional nya berarti dia di prioritasnya itu keuntungan untuk bank itu bank itu sendiri gitu kalau syariah kita kan ada bank syariah itu kan bersekan agama gitu kalau dalam agama Islam tuh kita mengambil keuntungan itu ada batasannya mama enggak mengandung riba atau gimana gitu penerapan dari bank konvensional ini biasanya pada bank-bank pemerintah seperti bank BNI mandiri gitu kalau bank syariah kan itu berdasarkan syariah Islam jadi kayak bank untuk umroh gitu atau ada dari kelompok 4 bisa menambahin enggak saya bisa menambahin ya kalau berdasarkan berdasarkan sedangkan bank sedangkan bank syariah dia berdasarkan pembagian apa ya berdasarkan pembagian hasil dari selisih dari selisih apa ya sebentar itu bukan itu bukan bukan memakai istilah pembagian hasil dari pembagian hasil dari selisih apa selisih dari hasil usahanya usahanya demikian ada yang mau nambahin ada yang dengar suara saya enggak saya mau menjawab pertanyaan tentang deviden oke sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjawab pertanyaan dari temen siapa tadi yang tanya ya oh dari mbak